Hai nah usia segini aja udah berbuah untuk pohon cengkehnya bisa dilihat tidak masalah karena dipengaruhi oleh stressing air di musim kemarau kemarin itu tidak masalah sahabat yang penting nanti tidak rusak daunnya atau dahannya karena ini bukan diserang oleh penyakit karena faktor alam dan ini contohnya baik saksikan terus video sampai selesai sekarang lanjut update pohon cengkehnya yang ditanam di teren tinggi dan bagaimana keadaannya perkembangan wabarakatuh sahabat Tami Rudian ketemu lagi di saluran saya seputaran tentang talaban durian cengkeh dan alpukat namun di video kesempatan saya kali ini saya akan update poncengkeh ya dimana poncengkeh sini yang sudah ditanam dua tahun lebih ada yang dua tahun dan ada yang dua tahun lebih ini berbagai macam parietas yang ditanam baik saksibar si putih dan si kotok ya nah selain tanaman durian yang ditanam disini saya menanam tanaman cengkeh juga dengan jarak yang ekonomis banget sih sebenarnya karena ada suatu alasan kenapa ditanam dengan jarak yang ekonomis jadi begini sahabat Tani jadi berhubung dan berhubung disini situasi dan kondisi pada lahan kebun yang ditanami lagi cengkeh dan durian disini dikarenakan disini rawan angin ya nih wakil ketinggian tapi angin kenceng ya jadi semakin tingginya biasa permukaan tanah maka semakin tinggi pula lah angin untuk menerpah kan biasanya seperti makanya di diperdekatkan sama sekali ya saya diperdekatkan sekali jarak tanamnya yang penting intinya selagi ada matahari masuk penetrasi sinar matahari masuk dari mulai tanam sampai dia masa remaja sampai dia udah tua dewasa gitu tercukupi karena peran dari matahari ini sangat penting sekali untuk masa pertubuh tanaman sampai dengan biasanya tanaman sampai dengan dia mau berbuah karena matahari kurang masuk asuman sinar matahari kurang masuk berbuahnya juga kurang maksimal kan begitu nah disini pol durian juga sangat bagus ini untuk peruruan durian musangking karena itu hari yang dipertanyakan sama sahabat saya Bagaimana menanam durian musangking di lahan yang ketinggiannya lumayan gitu terus eh PH nya rendah ap bukan PH maaf MDVL gitu tapi ini saya buktikan bagus sekali untuk masa pertubuhannya segitu usia dua tahun seperti ini ya nah sengaja saya videokan di sore hari ini setelah nunggu angin tidak terlalu kencang karena barusan itu sangat kencang dan banyak di sini tali ya banyak kali untuk menahan pohon cengkeh yang udah tinggi ke pohon petai juga kan nah disampingnya juga ada pohon cengkeh nah disini pohon cengkehnya udah pada berbuah ya cuman nanti sekitar dua bulan lagi atau tiga bulan lagi siap untuk dipanen ya di usia remaja ini walaupun berbuahnya belum maksimal tapi kalau kita banyak yang ditanam ya maka akan banyak juga hasil yang kita tua ya walaupun dalam posisi masih belajar contohnya ini bunga buahnya kalau disini lumayan banyak ya pohon cengkeh yang ditanam terus bagaimana supaya rindang begini dahan-dahannya ya dahan-dahan cengkeh supaya rindang ya sahabat tani lakukan usia remaja pohon cengkeh pemangkasan tunas atas atau foto pruning foto pruning artinya pemangkasan bagai tunas atasnya supaya pohon cengkeh ini rimbun ya dan banyak cabang serta memiliki batang yang sangat kokoh kekar gitu tidak mudah roboh diterpah oleh angin itu yang saya jaga seperti itu ini buktinya ya diterpah terus sama angin jadi ini saya bukan mengadah-ngadah ini fakta bahwa pohon cengkeh disini anginnya sangat kuat menerpah gitu kan begitu unik ya dibawahnya adalah pantai pelabuhan ratu saya akan tunjukkan satu-satu untuk buah pohon cengkeh disini dan kemarin pun Alhamdulillah dari hasil buahnya sangat lumayan gitu ya di usia remaja dan ini calon bunga-bunganya tuh bunga cengkehnya lumayan karena kemarin didukung oleh cuaca yang sangat ekstrim ya artinya cuaca panas di usia remaja begini sangat cepat untuk mengeluarkan buka buah nah kemarin kenapa om tanaman cengkeh saya udah 2 tahun berbunga itu tidak apa-apa karena faktor alam seperti kemarau nya lumayan panas jadi sangat cepat untuk mengeluarkan buka buah seperti itu yang tua-tuanya ya boleh di lihat kalau udah tua begini sangat layak untuk dijadikan indukan yang penting indukannya sehat usianya lebih daripada 20 tahun apalagi ini sudah lebih daripada 20 tahun lebih daripada 10 tahun aja memang sudah memenuhi syarat untuk disemai bibitnya atau bijinya gitu kenapa harus tua jadi begini alasannya kenapa harus tua tua itu tidak tidak ada kemungkinan gagal ya sudah dipastikan indukannya juga atau anakannya juga yang kita semai biasanya jauh lebih bagus kadang-kadang gitu apalagi dengan dirawat dan berbuah cepat tahan juga terhadap penyakit karena bagaimana indukannya gitu kalau indukannya jelek biasanya sangat pengaruh yang akan kita semai kita bibitkan ke regenerasi baru berikutnya sebenarnya ini kalau saya update semua di sini bukan satu pohon dua pohon ya yang ditanamkan banyak sekali pohon-pohon cengkehnya di sini jadi yang tua juga dan saya paling suka ngelihat pohon cengkeh yang usia remaja gitu nah ini satu tahun kemarin kan sangat kurus sekali tuh sangat kurus sekarang rimbunya minta ampun sisa-sisa kemarau itu hanya saja yang bagian tunas atas itu kering karena bagian tunas atas biasanya daun yang paling muda sangat tidak tahan atau belum tahan terhadap cuaca panas ekstrim tidak masalah yang penting nanti ada waktu di pruning aja yang bagian-bagian kering agar tidak mengganggu daripada tunas muda yang mau tumbuh begitu oke ini sangat rimbun sekali usia remaja dua tahun wow luar biasa di sini adalah sansibar yang ditanam keadaannya real bagus sekali lebih sehat tumbuh subur makanya sudah berjanji ke sahabat saya yang biasa berkomentar akan saya update untuk seputaran tanaman cengkehnya gitu akan saya buktikan di sore hari ini pertumbuhannya bahkan pohon cengkeh di sini sudah berbunga bagaimana untuk harga untuk harga sekarang oke lumayan oke harga ada bunga cengkeh per kilonya di daerah saya untuk basah sekitar 60.000 per kilogram kalau kering 130 itu aja untuk update informasi harga sekaligus khawat ini sangat sehat dan bisa dilihat ciri-ciri daun sehat juga mengkilap tidak ada bercak-bercak pada daun ataupun cacar penyakit cengkeh CDC cengkeh cacar daun tidak ada kan tergantung di bawahnya itu kelembabannya kita harus dijaga juga apalagi musim hujan sekarang jangan sampai bercak kepala daun itu ya ini sangat sehat sekali untuk diri sansibar Oke baik terima kasih jadi hanya itu saja sedikit update dari saya sebelum saya melanjutkan pekerjaan saya yang lainnya saya undur diri dulu dari video ini seputaran tentang tanaman cengkeh dan besok-besok saya akan update tanaman durian yang ditanam ataupun baru mau ditanam ataupun setelah ditanam dan sekaligus melakukan pemupukan yang belum saya pupuk juga sudah untuk tanaman durian terima kasih sampai ketemu lagi di video berikutnya mudah-mudahan menginspirasi kurang lebihnya mohon dimaafkan sekian dari saya salam hormat rudian putra salam petani Indonesia terima kasih dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton